Anda kembali di BDK News Kompas TV, Saudara saya Paskal Isiswari. Hari ini kami atau kita masih akan menanti jalannya persidangan pada hari ini dengan terdakwa Ferdi Sambu dan juga Putri Candrawati yang pada hari ini di pengadulan negeri Jakarta Selatan akan menghadirkan ahli yang meringankan dari kuasa hukum terdakwa Ferdi Sambu dan juga Putri Candrawati. Hari ini akan ada satu orang ahli yang dihadirkan yaitu ahli pidana dari Universitas Sultan Hasanuddin Prof. Dr. Said Karim, Saudara. Di ruang persidangan Putri Candrawati dan juga Ferdi Sambu sudah masuk dan berada di ruang persidangan beserta juga dengan Jaksa Pertutumum dan juga Majelis maksud kami dengan kuasa hukum dari para terdakwa tinggal menantikan kehadiran dari Majelis Hakim. Informasi yang juga tadi disampaikan oleh pengadilan negeri, Saudara, bahwa karena pada tanggal 9 Januari nanti batas waktu dari para terdakwa ini sudah habis sementara masa persidangannya belum selesai tapi masa tahanannya sudah akan habis pada tanggal 9 Januari maka ditambah kembali 30 hari. Nah sistemnya atau mekanismenya, Saudara, akan ada penambahan 30 hari berarti plus 30 hari lagi berarti sekitar 2 bulan lagi para terdakwa ini ditambah masa tahanannya. Perhitungannya kemungkinan sidang dengan melihat beberapa jadwal yang masih harus dilakukan seperti kalau hari ini adalah keterangan ahli nanti baru akan ada keterangan atau pemeriksaan dari terdakwa, nanti akan ada tuntutan, lalu ada replik, duplik, baru nanti akan ada fonis. Hitungannya mungkin sekitar 1,5 sampai 2 bulan lagi berarti di akhir Februari. Kami akan menghadirkan kepada Anda, Saudara, pernyataan dari Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan soal para terdakwa yang masa tahanannya akan habis pada 9 Januari mendatang. Pemeriksaan selama 90 hari, itu pasal 26, ayat 1, dan ayat 2. Kemudian jika pemeriksaan ternyata belum selesai di tingkat pengadilan negeri dengan masa penahanan 90 hari tersebut bisa dimintakan perpanjangan ke pengadilan tinggi. Biasanya pasal 29, ayat 1, ayat 2, kemudian di 6-nya. Itu total masa penahanan yang bisa diberikan oleh pengadilan tinggi itu adalah selama 60 hari. Artinya apa, setelah masa berakhirnya penahanan nanti tanggal 9 Januari oleh di pengadilan negeri, nanti pasti Majulis Hakim melalui Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan akan meminta perpanjangan penahanan ke pengadilan tinggi atas dasar pasal 29, ayat 1, 2, dan ayat 6 tadi. Jadi tentu itu sudah diantisipasi oleh Majulis yang menangani perkara bagi Sambu dan kawan-kawan ini. Kita melihat bahwa ini sudah memasuki bapak-bapak akhir, keterangan terdakwa, nanti setelah keterangan terdakwa ada tuntutan, kemudian replik dan duplik, setelah itu baru putusan. Terima kasih.